Terus penyambutan dari keluarga gimana Kak Windy setelah mungkin awal-awal di memperkenalkan kepada keluarga? Ya awal-awal sih ya ragu, katanya bilangnya ya mustahil gitu. Terus kalau sampai saat ini kalau boleh tahu Mbak Windy sendiri sudah punya mememangkan nggak? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban bikum, selamat datang ke semuanya di vlognya sahabat salam. Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, sahabat salam berada di kota Taib, lagi menikmati suasana indahnya di kota Taib. Dan tentunya saya bersama keluarga, lagi ada di salah satu taman yang ada di kota Taib, diajak salah satu youtuber yang ada di kota Taib, yaitu Windy Afrika. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana tanggapan dari keluarga dan juga nanti dari Kak Windy Afrika. Ini suasananya Masya Allah di kota Taib sekarang sahabat, jadi benar-benar sudah penghijauannya itu sudah sangat hijau banget ini nih. Saya rasa di kampung nih, nanti kita akan nanya-nanya sama ibu juga nih tanggapan dari ibu nih, melihat suasana keindahan di kota Taib tuh penghijauannya tuh sahabat. Jadi Masya Allah, Tabarokallah, suasana yang paling sejuk karena disini sering disebut dengan kota dingin, dikarenakan memang cuaca disini ketika di kota-kota lain panas disini tuh lagi enak-enaknya. Tetapi kalau misalnya di kota Makadam, kota Madinah lagi musim dingin, disini tuh benar-benar dingin banget. Dan ini ada gentong sahabat, tempat sahih itu gede banget tuh, Masya Allah. Muhammad Rasulullah itu ada tulisannya, itu sahabat Muhammad Rasulullah. Masya Allah ya, ini gede banget ini, ini tugu yang cukup gede banget ini. Dan disini juga banyak ya warga Arab Saudi yang menikmatin suasana malam hari ini, Masya Allah tuh, yang lagi duduk-duduk santai. Dan kita akan, tuh bapak saya sama ibu diajak Pak Windi nih, kita akan kepo-kepo kesini. Lagi enak banget nih. Assalamualaikum. Kayaknya melihat orang tua seneng banget disini nih. Gimana kabarnya Pak Windi? Masya Allah, udah lama sekali tidak ngobrol sama Pak Windi ya. Masya Allah. Gimana nih di, apa, di kota-kota ini masih aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Habis Ramadhan lancar. Iya, habis Ramadhan lancar. Jadi bagi kalian ini ada saudari kita, saudara saya itu namanya Windi Afrika. Beliau juga punya channel Youtube bagi kalian yang belum bergabung. Silahkan bisa mampir di channelnya beliau, Windi Afrika. Dan sekarang kita mau nanya-nanya nih, tanggapan dari orang tua dan juga Kak Windi nih. Yang pertama dari orang tua. Bu, udah lama nyaman, ya kan tau? Senang. 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 Dingin ya? Bapak gimana? Sama, sama Indun. Sama kayak di Indonesia ya? Iya, Indonesia. Sama, sama Indun. Hawanya sama ya? Hawanya sama. Akhirnya agak sama-sama. Sama, iya. Rumputannya juga ya? Iya, masih di Indonesia. Banyak pohon-pohon kayak gitu? Pohon-pohon seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ibu itu kerasan banget kalau di sini nih. Karena apa namanya itu? Adem. Dan cuacanya itu kayak di Indonesia banget ya, kayak di kampung gitu. Iya, penghijauan. Karena sekarang di Indonesia sendiri kan sudah masuk musim dingin gitu kan, ya. Musim dingin sekarang? Iya, lagi musim dingin, sering hujan. Sering hujan. Dan ini, oh iya, berkandalkan. Assalamualaikum, Masya Allah. Beliau ini suami dari Kak Windy. Namanya Aba Abdul Karim ya. Masya Allah. Kak Windy, jarang ya dari kemarin ya gak kolaborasi ya. Karena mungkin kesibukan ya, Masya Allah. Di sini kalau boleh tahu sering hujan gak di kota Ta'im ini? Oh, seminggu kemarin itu hujan es. Hujan es? Oh, sampai penuh. Oh, sampai waduh. Saya aja ngambilin, taruh di freezer. Sampai nampak esnya itu? Iya, segede-gede ini lah esnya nih. Segini nih. Oh, Allah. Kadang kalau saya ngambil-ngambil cuci-cuci dulu ya, terus taruh di freezer. Waduh. Terus waktu itu dimakan. Kayak kacang. Oh, subhanallah. Kalau Ta'if sering hujan es. Sering hujan es ya, Masya Allah. Tuh. Jadi, kalau boleh tahu Kak Windy sekarang sudah berapa lama di kota Ta'im ini sendiri? Ya, kota Ta'if. Ya, sejak habis nikah aja. Habis nikah ya, kurang lebih berapa tahun nih? Hampir sepuluhan ya? Iya. Kurang lebih sepuluhan, kurang lebih. Jadi, berumah tangga sama Aba Abdul Karim itu kurang lebih sekitar 10 tahun, Masya Allah. Jadi, sahabat, ini Kak Windy ini menikah sama Aba Abdul Karim kurang lebih sekitar 10 tahun menikah ya. Masya Allah, Tabarok Allah. Tentu banyak cerita-cerita indah ya. Apalagi menikah dengan orang luar ya. Tentu hanya pengalaman dan pasti kisah-kisah yang menarik ya. Karena berbeda negara ya. Ada lucunya, ada suka gokilnya. Ada suka bengongnya, ada suka heran. Oh, pokoknya lucu lah pengalaman. Coba tanya. Beda bahasa. Iya, beda bahasa. Beda makanan juga beda kan pasti. Oh, iya. Kalau negara lain ya pasti makanan lain. Kalau saya, umpamanya, pagi kan udah dikasih apa gitu. Itu makan, kalau sini kan roti, apa telur, segala macem ya. Ntar saya bilang, saya belum, saya belum sarapan. Ketanya, lo tadi apa? Kan belum nasi. Itu juga lucu kan. Ketanya, ya Allah, ternyata seponnya. Walaupun banyak-banyak sarapan sama dia ya. Roti, mama ada telur, ada jetun, ada segala macem itu. Bilangnya, saya mau sarapan dulu kok. Hah, sarapan? Ketanya, belum makan nasi. Belum makan nasi. Jadi, saling-saling. Iya, itu lucunya gitu. Satunya bilang ini, satunya bilang itu gitu ya. Ya udah, saya berarti dua kali sarapannya. Iya, karena menurut orang Indonesia, ya sarapan itu harus makan nasi. Iya, kata dia, ya udah sana makan nasi. Ya udah, saya makan nasi. Walaupun udah selesai sarapan sama dia, saya makan lagi nasi. Aduh, maka ayam, maka telur, kalau harus nasi. Iya, kalau ini Bolio Abba, ini kan Afrika ya. Pernah nggak Kak Windy sendiri itu pulang silaturahmi ke Afrika gitu? Enggak lah. Nggak pernah ya? Enggak. Belum pernah gitu ya? Ya, orangnya di sini semua. Oh, keluarganya orang di sini semua. Bapaknya ada di sini, Bapaknya udah yurham masih, udah alam arhu. Semoga jadi ahli surga, ya Allah, yurham. Jadi, kalau misalnya mau kemertua bahasanya gitu, berarti silaturahmi-nya di sini? Iya, di sini. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini Abad Abdul Karim. Jadi, beliau tuh memang keturunan dari Afrika, tapi aslinya orang sini gitu ya. Bapaknya lahiran Afrika. Masya Allah, Masya Allah. Ibu gimana nih ngelihat, Bapak ngelihat Abad Abdul Karim sama Mbak Windy ini? Kalau saya lebih senang. Oh, lebih senang ya. Dengan sama Abad Abdul Karim. Bul Mertah. Mertah. Mertah, Pak. Alhamdulillah, saya senang, gembira saya. Iya. Pernahal baru ketemu ya, saya udah kenal lama. Karena beliau itu welcome. Beliau ini, Abad Abdul Karim itu ahlang-ahlang kepada semua orang gitu. Jadi, nggak jaga jarak gitu. Bapak juga senang gitu melihatnya gitu. Iya, karena Mertah, Farhan gitu, San. Aintamaro, ya ini apa ya, menyambut luar biasa gitu. Jadi, apa pesaratnya? Iya, welcome gitu. Ahlan, wasalan kepada itu. Tepat dong gitu. Dan tentu ada kisah-kisah yang menarik selama perjalanan Kak Windy menikah sama beliau. Apa sih hal-hal yang sampai sekarang tidak terlupakan selama menikah sama Abad Abdul Karim ini? Ya, nggak terlupakan. Ya, bukan terlupakan. Bukannya terlupakan ya. Malah sampai sekarang sering-sering terjadi. Maksudnya gini. Saya, Madia, ya bukannya saya putih ya. Iya. Saya kan coklat. Madia pasti beda warna kan. Kalau kemana-mana makanya saya harus pakai cadar. Oh ya. Katanya gini, ah katanya kenapa ditutup-tutup orang Indo aja sombong bukan begitu. Kan kalau saya di mobil atau jalan berdua, jadi perhatian orang. Iya, betul. Walaupun di mobil juga jadi perhatian sampai-sampai seringkan kena kecelakaan. Karena mungkin nggak fokus. Jadi ngeliatnya ke saya berdua. Ya, gitu ya. Karena mungkin terus terang, karena kalau Abad ini kan hitam lah bahasanya. Iya, iya terus terang kalau Kak Wini kan putih. Iya. Tapi putih banget ya Kak Wini. Makanya mungkin jadi sorotannya itu. Iya, jadi orang yang ngeliat kita tuh nggak fokus, Bu. Iya. Padahal gitu, wah siapa ini kan pada bingung. Iya. Waktu di Indonesia aja, waktu itu saya makan di restoran pinggir jalan tuh. Iya. Lagi makan berdua, makan sate gitu ya. Itu sampai anak gadis, anak bujang itu sampai tabrakan karena merhatiin saya. Iya, karena dia gini kan. Jadi sorotan, iya. Jadi sorotan, jadi perhatian orang gitu ya. Yang di sana ngeliat saya, yang di sini nggak ngeliat jalan. Jadi kan tabrakan. Iya, benar-benar. Sampai berasa. Ada awal anak inti Akhilfi Jambisare, Akhil Sate, Adek Fibin, oh wala. Asan, wah mungkin hian sub to Abadul Karim, wah ya. Anak lebih setara, anak saya selalu pakai kerubung, Bu. Demi menjaga ke apa ya namanya. Iya, saya selalu pakai kerubung. Tapi kalau dulu ya nggak pakai ini sih. Iya, kalau di sini aja ya. Iya, kalau di sini harus pakai ini. Soalnya kan jadi perhatian orang. Iya, iya. Terus petugas juga, ayah polisi juga sering berhentiin. Tapi kalau udah dilihat mana KTP, mana surat nikah, oh ya udah jalan. Karena terserang beliau itu menikah itu menikah resmi gitu ya. Jadi bukan menikah seperti halnya orang-orang yang menikah sekedar menikah. Tapi beliau itu punya surat resmi gitu. Terus kalau boleh tahu selama perjalanan rumah tangga sih, apa yang membuat Mbak Windy itu sampai sekarang itu benar-benar menjaga hubungan kekeluargaan itu sangat erat gitu sama Abah. Maksudnya keluargaan karena mungkin pasti banyak dari awal-awal gitu pasti banyak omongan, banyak ini dari yang barusan disampaikan gitu. Tapi sampai sekarang bertahan sampai 10 tahun tentunya banyak kenangan-kenangan manis. Apa sih yang tidak pernah terlupakan dari kisah rumah tangga dari Kak Windy? Ya Masya Allah dia itu sebenarnya pertama saya ketemu sama dia aja itu gentle Pak. Iya, iya. Langsung ngomong sama majikan ya, itu ya nggak terlupakan banget. Masya Allah langsung. Jadi benar-benar tanggung jawab gitu ya. Iya, saya mau nikahin itu pembantu kamu karena saya datang ke sini pembantu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Saya datang ke sini pembantu. Jadinya dia langsung ngomong sama majikan, saya mau nikahin gitu. Terus ya Masya Allah welcome majikan saya, tadinya ya ah ragu-ragu kan, tadinya ragu-ragu. Tadi itu akhirnya apa, akhirnya ngijinin kan, tapi nggak langsung setuju, nanti mungkin ini bohong, dilihat-lihat dulu gitu. Masya Allah banget sih, terus kan karena Alhamdulillah bertahan hampir 10 tahun, saya bisa membawa diri kalau datang ke ibu mertua, keluarga dia, ke anak, ke adik-adik, kakak-kakak, bibi, paman, ya semuanya lah. Saya bisa membawa diri dalam situasi, saya bisa ngerti gitu sih, jadi terjaga sih. Iya, betul. Terus penyambutan dari keluarga gimana Kak Windy, setelah mungkin awal-awal di memperkenalkan kepada keluarga? Ya, awal-awal sih ya ragu. Ragu memang. Katanya, bilangnya ya mustahil gitu kan, keluarga dia. Masa mau demen sih sama anak saya, kan gitu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya lama-lama ya, ya coba. Karena mungkin sifatnya yang baik ya, yang tanggung jawab gitu ya. Sekarang bilangnya kalau ketemu ya Masya Allah, Subhanallah gitu aja sih, karena Masya Allah bertahan. Iya, selain itu pastinya beliau itu sangat tanggung jawab sama Kak Windy. Walaupun barusan cepat diceritakan bahwasannya Mbak Windy sendiri itu beda usia ya. Iya, beda usia lagi, tapi kata keluarga dia ya terserah, yang ngejalanin kan kamu berdua. Benar, iya. Jadi terserah, saya emang orang tua doain aja gitu, yang terbaik. Tapi Alhamdulillah sih berjalan. Yang penting Kak Windy sama beliau itu bahagia. Iya, betul. Orang tua hanya bisa mendukung, mendoakan gitu ya. Masya Allah. Terus kalau sampai saat ini kalau boleh tahu Mbak Windy sendiri sudah punya momongan nggak? Belum. Dulu pernah sempat, saya dengar-dengar di Youtube, pernah hamil ya, cuma keguguran. Iya, awal sah. Awal hamil, berarti mungkin awal sah. Iya, wak. Keguguran ya. Awal lana fi hamil, Madriqam sahar kita, anaru jiarah Medina. Berarti mungkin takbar. Jadi sempat hamil dan keguguran gitu ya. Berapa bulan? Mungkin dua setengah. Dua setengah ya? Jalan tiga. Jalan tiga, insya Allah. Ya, mudah-mudahanlah dikasih rezeki yang lebih baik gitu ya. Diberikan momongan anak yang soleh dan soleh selanjutnya. Pasti mereka, kita semua mengharap seperti itu ya. Dan tentu. Saya didoakan mudah-mudahan Pak. Amin Pak. Ingat ke turunan baik-baik. Anak yang soleh dan soleh. Masya Allah. Tabarakallah. Dan terus terhadap sahabat, saya juga merasa bangga dan bahagia mengenali beliau ini. Dari awal, saya awalnya memang sempat agak sedikit takut ya. Karena setahu saya itu kalau orang Afrika kan kadang keras-keras apa namanya itu. Sifatnya yang angkeran. Menakutkan gitu. Pokoknya sifatnya itu... Sifatnya itu keras-keras gitu ya. Pokoknya sangar gitu. Makanya saya agak gugutaku gitu. Dan ternyata setelah mengetahui sifat aslinya beliau ini sangat welcome. Dan sangat menyambut kepada orang-orang Indonesia. Jadinya saya itu malah tambah senang main-main terus ke rumahnya dari dulu ya. Dan Masya Allah Alhamdulillah hari ini beliau ada kesempatan menjemput sahabat salaf bersama istri tercintanya Mbak Uwi di Afrika. Saya ucapkan syukuran. Ya saya akumullah khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama. Tau aja sama-sama. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Ispah lo minta? Antah. Baik. Sama-sama. Baik sama-sama Wais. Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah. Ibu seneng aja ya? Iya. Bapak seneng banget. Seneng banget. Alhamdulillah. Perhan, gue kalam perhan. Aku maklum di Indonesia. Sekali lagi. Saya kepadanya nanah ruindonesia. Rufet. Apa-apa? Sekali lagi. Datang ke Indonesia. Iya. Apa yang mau disampaikan kepada suami tercintanya Mbak Windy? Mungkin ada sebagian yang baru menonton video ini. Apa yang mau disampaikan? Ucapkan sampai saat ini beliau selalu ada setiap waktu dan selalu menemani berjuang bersama. Ngomong Arab atau Indonesia? Indonesia aja. Nanti ya bil Arabi dan Indonesia translate. Gak apa-apa. Nanti biar dia paham juga takutnya ini. Iya atau Indonesia terserah Kak Windy? Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada suami saya. Selama pernikahan saya hampir 10 tahun. Iya. Alhamdulillah suami saya tuh. Walau manis, pahit, asin, asem. Barang-barang dirasain. Iya. Tenyang, lapar, bang-barang dirasain, gaus. Manis pahitnya hidup di jalan ini bersama. Alhamdulillah. Terus ya dia nerima padanya. Kadang kan karena saya umurnya rada gedean dari dia, saya banyak mentak dia. Tapi melihat masih... Masya Allah membimbing saya. Alhamdulillah. Tetap aja dia menganggap anak saya warna kecil. Ketanya kamu belum ngerti, kamu belum mandiri. Iya. Kalau misalnya sama-sama tidak mau mengalahkan susah gitu ya. Akhirnya ya. Alhamdulillah sih dia imam yang benar-benar membimbing saya. Alhamdulillah. Dia nerima apa adanya sampai detik ini. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Lika-liku kehidupan, kebahagiaan, pahit manisnya hidup selalu dijalani bersama. Sekali lagi saya doakan semudah-mudahan langgeng, mudah-mudahan apa yang diharapan oleh Kak Windy Afrika. Semoga terperkabul. Dapat mengumumkan punya anak yang solid dan solehat. Tentunya saya juga bahagia, bangga bisa Kak Windy memperkenalkan kepada keluarga saya. Inilah keluarga Arab Saudi dan Indonesia. Semoga tali perselatur rohmi, tali persadaran ini sampai di jana di Jana Tulfirdaus bersama. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya Kak Windy. Syukuran, jasakumullah. Ada yang ini, Aila. Aila kula Aila. Masya Allah. Itu lengkapan dari Kak Windy. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan. Sahabat salam sampai selesai. Tak bosan-bosanya saya selalu mendoakan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur. Dan semoga apa yang menjadi hajat, harapan dari sahabat dan sahabatku semuanya. Semoga dijawab oleh Allah SWT. Dan yang belum mampir di channelnya Mbak Windy Afrika, bisa langsung. Klik di channelnya beliau, Windy Afrika. Nanti dilihat di deskripsi. Beliau memberikan informasi wabilusus di kota Taib dan kegiatan-kegiatannya. Dan di Arab Saudi wabilusus di Haram Main, Kota Makadang, Kota Asuki, Madinah. Saya sahabat salam, mewakili dari keluarga besar, Bapak Muhammad Rasad dan juga Windy Afrika dari kota Taib. Saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.